Intro Suatu perkara yang logik Yang kelop padak itu dengan kita Kita memiliki peralatan komunikasi yang canggih Dan juga yang mempunyai ketahanan Dalam jangka beberapa waktu Dalam jangka beberapa tahun Itu suatu perkara yang wajar Kalau saat ketika dengan teknologi canggih tersebut Itu diproduk oleh satu negara yang maju Begitu juga halnya Dengan kita, kita tidak merasa heran Kalau ternyata Dengan pemain-pemain atlet Ataupun juga dengan siniman-siniman Yang menjadi kebanggaan daripada orang ramai Kalau ternyata dengan mereka tampil hebat Maka dengan kita, kita akan tanyakan siapa pelatihnya Siapa ketua pengarahnya Siapa edikinya Siapa orang yang terbabit Jadi kalau ada diantara daripada murid yang cerdas Pandai, cerdik, dan pintar Itu pasti dan pasti daripada guru yang pandai Dan juga daripada guru yang pintar Maka dengan kita, kita tidak ingin Yang hanya perkara yang ada keseimbangan Keselasan dalam dunia modern Dalam dunia teknologi Pertukangan, perkebunan, transportasi, komunikasi Yang dengan kita, kita tengok jenamanya terlebih dahulu Ini buatan mana? Apakah kira-kira produk Korea atau Jepun Jepun beda harga Tapi mempunyai keunggulan Lebih indah, lebih cantik, dan juga lebih modern Kenapa? Karena kita tahu Jepun memang merupakan negara pakas besar dari bidang teknologi Itu buatan mana? Itu Audi Itu mana? Lamborghini Itu apa? BMW Tahu kita itu adalah buatan Jerman Tapi pada saat ketika ditanyakan Itu buatan mana? Itu produk proton misalnya Jadi orang tidak terlalu yakin Sebab kenapa? Ya sesuai dengan kemampuan teknologi yang kita miliki Sekarang dengan kita, kita tidak boleh kalah Dengan perumpamaan yang saya sebutkan tadi Yang pada itu dengan kita, kita memiliki seorang insan Rasul utusan Allah Yang terhebat daripada berbagai aspek Apakah kira-kira dengan keimanannya Apakah kira-kira dengan keyakinannya Apakah kira-kira dengan ubudiahnya Apakah kira-kira dengan ketakwaannya Daripada berbagai aspek Nabi kita merupakan insan yang paling milia Aksanan nasi Wa ashja'an nasi Wa ajwadan nasi Yang manusia yang paling baik Manusia yang paling bemurah Manusia yang paling berani Tidak ada tandingan dan juga tidak ada insan yang menyerupainya Tidak pernah ada sebelum dan juga tidak pernah ada setelahnya Insan yang berhasil dan yang berjaya Untuk membawa umat kepada kebahagiaan yang abadi Kira-kira ada dalam berapa ramai jumlah Bira-bira para sahabat Nabi Yang satu persatu muslimin-muslimat Telah mendapatkan jaminan syarga daripada Allah Itu tentang kejayaan bagi Nabi dalam dunia pendidikan Tidak hanya setakat menjadi pengikut Tidak hanya setakat menjadi sebagai seorang umat Tapi pada masa yang sama Ramai nanti akan bersama beliau di dalam syarga Katakanlah kalau dengan kalian memang cinta kepada Allah Maka ikutilah aku Hampir tidak ada satu orang pun dari kalangan sahabat Tapi kita yang terkecuali Allah dah bagikan jaminan syarga kepada mereka Macam mana tidak ada yang terkecuali Tidak ada yang tertinggal Di kalangan para sahabat Nabi Baik di kalangan kaum Ansar Di kalangan kaum Muhajirun Yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Maka Itu berdua setelahnya Masing-masing Allah dah janjikan syarga kepada mereka Masya Allah kebarakallah Jadi kalau kita punya pakar spesialis Dalam dunia ibadah Dalam dunia kedua Dalam dunia merokobah Dalam dunia imaniat Yakiniannya Yang dengan kita Kalau dengan bahasa pakar itu masih sedikit Pakar spesialis untuk bagi Nabi masih sedikit Insya'at yang tidak ada duanya Yang kalau pada itu dengan kita Kita tidak menyebut nama beliau Sesuatu tidak dikatakan sebagai seorang mu'min Sebagai seorang muslim yang beriman Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammadan Kita kena sebut nama begini Wa anna muhammadan rasulullah Wutusun Allah keja'at Al-Fatihah Al-Fatihah Terima kasih telah menonton!